Nah disini, nyatakan bahwa data elemen keperlukan saya dan anggota klorus saya telah berubah dengan rincian. Nah disini disesuaikan apa yang ingin kawan-kawan berubah, misalnya pendidikan terakhir, pekerjaan, agama, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabarnya teman-teman semua? Selamat bergabung kembali di Vlogkan Harry. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi cara mengisi surat pernyataan Perubahan Elemen Data Keperlukan atau Formulir F106 bagi kawan-kawan yang ingin merubah data di dalam dokumen keperlukan TKK, KTP, dan Kartu Identitas Anak. Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Nah disini saya akan membuka dokumen F106. Disini ada berbagai kolom ataupun data yang harus kawan-kawan isi untuk keperluan penajuan perubahan data. Nah disini ada kodernya yaitu F106 atau Formulir F106. Disini ada tulisan surat pernyataan perubahan elemen data keperlukan. Nah disini ada berbagai data yang harus kawan-kawan isi, yang pertama ada nama lengkap, kawan-kawan isi dengan nama lengkap, kemudian isi nomor induk keperlukan, selanjutnya isi nomor kartu keluarga, dan isi alamat rumah. Nah disini kawan-kawan isi semuanya, disesuaikan dengan data pemohonnya. Nah selanjutnya, dengan renjian kakak seperti berikut, jadi untuk kolom ini, kawan-kawan isi dengan data di kartu keluarga, disesuaikannya. Yang pertama nama, itu kepala keluarga, baik itu ayah atau ibu ya, kalau memang semuanya masih ada. Sejujurnya anak, sampai switchnya, kemudian masukkan nomor induk keperlukan, selanjutnya masukkan SHDK. SHDK, apa itu SHDK? SHDK adalah status hubungan dalam keluarga, misalnya ayah sebagai keluarga atau suami, selanjutnya ibu, anak, dan lain-lain. Sejujurnya ada keterangan, ini untuk keterangan opsional, baik diisi atau tidaknya, kawan-kawan. Selanjutnya, kita sudah isi semuanya, kita scroll ke bawah. Nah disini, nyatakan bahwa data elemen keperlukan saya dan anggota keluarga saya telah berubah dengan renjian. Nah disini disesuaikan, apa yang ingin kawan-kawan berubah, misalnya pendidikan terakhir, pekerjaan, agama, dan lainnya. Nah, jika kawan-kawan tidak akan merubah pendidikan, tidak akan merubah pekerjaan, tidak akan merubah dama, tapi merubah latayan dan lainnya ya. Seperti nama kan disini, tidak ada kolom nama ya disini. Berarti kawan-kawan tinggal tulis yang di bagian yang lainnya yaitu nama. Nah, nanti jika kawan-kawan ingin merubah, kawan-kawan tulis. Seperti itu ya. Langsung, kawan-kawan tulis dasar perubahannya apa. Misalnya dasar perubahannya itu adalah kelahiran ataupun di dasar. Itu disesuaikan dengan nama ataupun dasar perubahan yang kawan-kawan ajukan. Dan disini keterangan, ini opsional ya kawan-kawan, muli isi atau tidak. Nah, jika semuanya telah selesai, kawan-kawan, disini ada bacaan. Terlampir disampaikan fotokopi berkas-berkas yang terjadi dengan perubahan element data tersebut. Nah, disini jika pengisian F106nya telah selesai, nanti kawan-kawan harus menyertakan fotokopi dari dasar perubahan tersebut. Misalnya, fotokopi akte atau fotokopi ijazah sebagai bukti ya bahwa nama itu memang berubah ataupun ada yang salah itu. Nah, disini demikian sepenyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila dalam keterangan yang akan saya berikan, terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya saya bersedia dikerahkan saksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, disini kawan-kawan isi tanggal, bulan, dan tahun, kemudian nama isi pengohon. Kemudian kawan-kawan beri hati ya 10 ribu kemudian pendatangan. Ini untuk F106 ini kawan-kawan bisa isi, disesuaikan dengan perubahan yang ingin kawan-kawan ajukan. Misalnya pekerjaan semula, petani kemudian menjadi pembisnis, resa perubahan yang apa, surat, izin, usaha ataupun lainnya, pekerjaan, ataupun agama. Disini, resa perubahannya apa, nanti kawan-kawan tulis dan nanti lampirkan di persyaratan pengajuan perubahan data. Nah, seperti kawan-kawan, jika ada yang memang kurang ditahami ataupun kurang menerti tentang pengisian F106 ini, kawan-kawan bisa berkomentar di kolom komentar ya. Baiklah, mungkin itu saja tutorial kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus bisa berkembang dengan cara mengklik like, komen, dan subscribe, serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.